Hai terus untuk yang perangkat desa ya jadi yang pelantikan prosesnya begini mas dengan terbitnya undang-undang 3 2004 penyempurnaan dari undang-undang nomor 6 itu kan kewenangannya kepala desa direvisi yang tadinya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di pasal 26 itu kewenangannya dirubah sekarang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada bupati jadi alurnya secara garis besar dapat saya sampaikan begini ya secara garis besar yang pertama ketika mau mengangkat perangkat atau memberhentikan perangkat itu mengangkat ada dua ya ada mutasi ada penjaringan penyaringan itu yang pertama harus dapat persetujuan dulu dari camat untuk melakukan proses itu kemudian setelah itu bentuk tim pengisian kalau pengangkatan tim pengisian kan terus melakukan sosialisasi kemudian ujian ujiannya ada tiga administrasi praktek tulis setelah itu selesai camat mengulangkan rekomendasi ya kan Nah kalau dulu rekomendasi camat kepala desa langsung lantik kalau sekarang enggak rekomendasi camat camat memerintahkan kepala desa untuk mengusulkan kepada bupati inilah rentang yang sedikit panjang karena aturan meminta harus ada persetujuan dari bupati maka setelah rekomendasi turun bukan lagi pelantikan tapi diusulkan kepada pemerintah daerah nah rentang waktunya kurang lebih satu minggu Insyaallah proses naik turunnya surat itu kalau beliau-beliau ada di tempat semua enggak ada kesibukan artinya tidak luar kota dan sebagainya itu dua hari selesai atau kalau hari ini masuk hari ini kita proses ada semua selesai jadi prosesnya sekarang panjang sedikit lebih panjang karena harus sampai bupati terus ini kan mengenai pijenya Pak ini baru diusulkan beberapa namanya terus menghambat itu pemerintahan tidak terganggu itu kan Pak PC memang mundur tapi kan pemberhentiannya belum ada belum ada ketika pemberhentian belum ada kan kewenangannya masih ini masih jalan terus kan nanti kalau misalkan ganti ya gantinya langsung kan menghentikan A menghentikan B kan mestinya begitu enggak 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 karena yang gantikan orangnya ya kewenangannya kan tetap ada yang gantikan person-nya terima kasih telah menonton